Intro Dikutip langsung dari situs resmi TNI Angkatan Laut, tni.al.mil.id Pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 kemarin, Kepala Staf Angkatan Laut, KSIL Laksamana TNI Yudomar Gono, mengunjungi Korea Selatan dan bertemu langsung dengan Chief of Naval Operation of the Republic of Korea Navy, Laksamana Kim Jong-so. Dalam pertemuan tersebut, kasal mengajak Korea Selatan untuk memperkuat hubungan kerjasama yang erat dengan Indonesia melalui hubungan diplomasi militer. Indonesia dan Korea Selatan akan memperingati ulang tahun hubungan diplomati ke 50 tahun depan. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang kerjasama di berbagai bidang, termasuk masalah stabilitas, keamanan laut, pendidikan, pertukaran perwira, dan kerjasama pertahanan angkatan laut antar kedua negara, termasuk rencana pelaksanaan Navy to Navy Talk yang sebelumnya dilaksanakan 2 tahun sekali untuk ditingkatkan menjadi setahun sekali. Laksamana Yudomar Gono juga berkesempatan mengunjungi kapal selam Korsel yang berbobot 1.800 ton dan sarana pelatihan taktis bagi pengawak kapal selam di Komando Kapal Selam Angkatan Laut Korea Selatan. Kasal juga berkesempatan berkunjung ke kapal selam nuklir yang berbobot 1.000 ton serta beberapa persenjataan di pelabuhan pangkalan kapal selam Jinhae. Kerjasama pertahanan antara TNI AL dengan Korea Selatan sudah terjalin sejak lama. Salah satu kerjasama yang paling dianggap berhasil adalah pembangunan 2 kapal landing platform dock LPD antara Dewu Shipbuilding and Marine Engineering DSME Korea Selatan dan PT PAL Indonesia. Dari kerjasama ini, PT PAL berhasil membangun 3 kapal LPD dan bang ekspor 2 unit LPD kelas Tarlak ke negara tetangga Filipina. Korea Selatan juga memasok 3 unit kapal selam kelas Changbogo untuk TNI Angkatan Laut. Dan Indonesia juga telah menekan kontrak pembelian kapal selam Changbogo BATS-2 sebanyak 3 unit pada tanggal 12 April tahun 2019 lalu. Namun, kelanjutan pembangunan kapal selam kelas Changbogo BATS-2 masih belum jelas karena beredar rumor Indonesia kecewa dengan performa kapal selam buatan Korea Selatan ini. Korea Selatan juga menawarkan hibah 3 unit frigate bekas pakai Angkatan Laut Korea Selatan pohang kelas untuk TNI Angkatan Laut. Nah, apakah kunjungan kasal ke Korea Selatan akan menghasilkan kesepakatan baru untuk pembangunan alustisita TNI Angkatan Laut? Mari kita tunggu kabar selanjutnya. Silahkan tuliskan tekapan sahabat tentang berita ini di kolom komentar. Klik subscribe untuk belakangan video terbaru dari channel Youtube Sahabat 6luar. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.